Hey guys, it's valid time now. Hari ini kita akan membahas keluarga yang paling berpengaruh di Timur Tengah, yaitu keluarga Saud. Keluarga Saud adalah keluarga yang memerintah kerajaan Saudi Arabia. Keluarga ini mempunyai anggota sekitar 30 ribuan, tapi hanya sekitar 3 ribuan saja yang sangat berkuasa di negara itu. Sebelum kita mulai, subscribe ke channel kita, lalu mencet oke, kemudian mencet bell biar update terus, oke? Mari kita mulai saja. 9 Hal Yang Mungkin Anda Belum Tahu Mengenai Keluarga Saud Semua Pria Keturunan Saud Dijamin Mempunyai Pekerjaan Terdengah tidak masuk akal, tapi itulah realitanya. Semua laki-laki keturunan Saud dijamin mempunyai pekerjaan, tapi untuk posisi tergantung dari keturunan tertentu dari keluarga Saud tersebut. Hal ini mengakibatkan posisi-posisi yang membutuhkan skill tidak diisi oleh orang yang tepat karena lama Saud lebih diutamakan. Armada Mobil Dilapisi Amas Mobil-mobil ini dimiliki oleh Turki bin Abdullah, pangeran muda dari Arab Saudi. Menurut wawancara dengan Daily Mail, pangeran ini bukan seorang yang playboy, tapi dia adalah pemalu. Dia juga mengakui bahwa semua kemewahannya yang ia terima adalah pemberian dari ayahnya, yang akan mengabulkan semua keinginannya. Yes, semua. Semua permintaan dari pangeran ini akan dikabulkan oleh ayahnya. Kapan gue kebahagiaan hidup yang kayak gini? Raja Salman menutup pantai di Perancis. Pada waktu Raja Salman berkunjung ke Perancis, dia mempunyai keinginan untuk menutup pantai kote di Azur selama tiga minggu. Perancis pun mengamini permintaan ini, dan siapapun tidak boleh mendekat dengan jarak 300 meter. Tentu saja hal ini menimbulkan gejolak di publik Perancis, karena ini adalah publik beach, bukan private beach. Tapi demi Raja Salman, apa sih yang enggak? Pergantian ke Pempimpinan Menjadi pemimpin dalam Boga Saud, otomatis dia juga adalah raja dari negara Saudi Arabia. Mereka tidak menggunakan metode primogeniture, atau anak yang tertua yang memegang kendali semuanya. Tidak, mereka tidak memakai sistem itu. Mereka menggunakan senioritas agnatik, yang dimana kekuasaan dilanjutkan berdasarkan hubungan darah antara adik dan kakak. Tapi baru-baru ini, Raja Salman menunjukkan anaknya sendiri, Muhammad bin Salman al-Saud, sebagai penerus kekuasaan. Kita lihat saja apakah ini akan menimbulkan gejolak dalam Boga Saud, atau tidak. Piket pesawat untuk 80 elang. Seorang pangeran Saudi yang dia rahsiakan namanya, telah menambangkan 80 elang peliharaannya, menggunakan Etihad Airways. Mempunyai burung elang adalah suatu hobi yang sangat dikemari di Saudi. Maka dari itu, Etihad Airways mencoba memfasilitasi dari permintaan ini. Setiap burung elang dikenakan tiket pesawat dengan harga menormal. Tapi setiap burung elang diwajibkan untuk mempunyai pasport. Aneh bukan kalau hewan mempunyai pasport. Tapi ini adalah suatu keharusan sebagai alat pencegahan hewan selundupan. The Game of Saudi Arabia Thrones Terlalu banyak pangeran di keluarga Saud. Tapi sayangnya, mahkota raja hanya satu. Pada tahun 1975, rakyat sangat mencintai Raja Faisal. Dia adalah salah satu raja yang memodernkan Saudi dan dicintai oleh rakyatnya. Tapi, salah satu dari ponakannya yaitu, Faisal bin Musa'id. Sangat membenci Raja Faisal. Pada tanggal 25 Maret 1975, Sang Pangelan menembak sang raja dari jarak yang sangat dekat di hadapan banyak orang. Nyawa sang raja pun tak tertolong. Dan sang pangelan pun diberi hukuman penggal di alun-alun kota Riyad. Menjadi raja itu tak mudah, apalagi menghadapi kecemburuan dari sanak saudara yang banyak banget. Dan baru-baru ini, pemerintah Saudi mengeluarkan gambar Raja Faisal dengan Master Yoda. Mungkin ini ada kaitannya. Kematian dari seorang putri yang murah senyum. Putri Misha Al Bin Fad adalah seorang putri yang cantik dan murah senyum. Kisah ini bermulai dari sang putri pergi ke Lebanon untuk belajar. Di sanalah dia bertemu dengan Khalid Al-Sayyirmul Halal. Keduanya menjadi seorang kekasih. Dan keduanya melakukan hubungan terlarang alias backstreet. Hal ini sangat berbahaya, karena sang putri telah dijodohkan dengan seorang panggangan dari keluarga ternama. Mengetahui hal ini, sang putri dan Khalid mencoba kabur dari Saudi. Tapi sia-sia, mereka berdua tertangkap dan diadili. Dalam proses peladilannya, sang putri diminta untuk tidak mengakui apapun supaya lepas dari jerat hukum ini. Tapi ternyata sang putri mengakui telah melakukan perzinahan. Dan hal ini pun diulangnya tiga kali. Keluarga pun murka mendengar ini. Lalu sang putri dibawa ke sebuah taman dengan mata yang tertutup. Ditembaklah dia. Khalid pun menyaksikan hal ini di depan matanya. Setelah itu Khalid pun dipenggal oleh salah satu kerabat sang putri, karena hal ini telah membawa malu dari klien keluarga mereka. Penyelundupan dua ton captagon oleh pangeran Saudi. Pangeran Abdul Muxin, Bin Walid Bin Abdul Aziz, dan empat orang lainnya ditahan oleh petugas keamanan bandara Beirut-Lebanon. Mereka mencoba untuk menyelundupkan sekitar 20 ton pil captagon dalam pesawat pribadinya. Chaptagon adalah salah satu cabang dari ampetamin, yang dimana meningkatkan konsentrasi dan daya tahan tubuh yang semu. Obat stimulan ini banyak digunakan oleh para kombatan ISIS pada waktu berperang. Chaptagon tersebut dikemas dalam kotak yang diberi label, barang pribadi milik kerajaan Saudi. Tidak diketahui nasib dari sang pangeran, tapi banyak rumul mengatakan dia tidak di penjara, alias bebas bro. Aje gile. Pangeran gay dari Saudi Menjadi gay di Arab Saudi bukan sekedar sungguh memalukan, namun bisa berakibat kepada kematian. Hal itulah yang dihindari oleh pangeran Saud Bin Abdul Aziz Bin Nasir Al Saud. Pengadilan kota London mempunis pangeran ini 20 tahun, atas pembunuhan terhadap pembantu lelakinya slash kekasihnya, Bandar Abdul Aziz. Selama sidang, banyak para saksi memahami bahwa mereka adalah pasangan gay, namun sang pangeran berupaya menyembunyikan rahasia memalukan tersebut. Dalam video ini terlihat pelakuan kasar sang pangeran terhadap kekasihnya beberapa saat sebelum kematian. Meskipun telah difonis, tapi seperti biasa, dia bebas kembali. Pangeran ini bebas dikarenakan Saudi melakukan pertukaran tahanan dengan pemerintah Inggris. Lima orang sipil ditukar dengan satu pangeran Arab gay. Rumi juga ya jadi keluarga Saud. Bagaimana menurut kalian? Share jawaban kalian di komen. Oke guys, terima kasih telah menonton. Tolong di-share sama di-like videonya. Oke, sekali lagi di-share sama di-like videonya ya, please. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya, oke. See you. Terima kasih.